Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ahmad Ziajadudina Nifarai Baruwi dari SMK Negeri 10 Semarang akan membahas tentang dampak cyberbullying terhadap pelajar dan upaya penjagaannya. Cyberbullying muncul karena perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat, serta meningkatnya penggunaan internet. Menurut UNICEF, 45 proser remaja Indonesia dari usia 14 sampai 24 tahun pernah mengalami cyberbullying. Cyberbullying berdampak buruk pada kesehatan mental, perkembangan sosial, dan prestasi akademik pelajar. Menurut saya, menyangkoli dinamaya menurut buruk situasi ini dengan penyebaran nomor buruk dan ancaman terhadap korban. Hal ini sejalan dengan penelitian nikmah pada tahun 2023 yang menyatakan Adolesans who are victims of cyberbullying have a higher risk of developing mental health problems, including depression, anxiety, and eating disorders. They can also experience decreased economic performance and social isolation. Akses luas ke media sosial meningkatkan perbuang terjadinya cyberbullying. Menurut survey BNPT pada tahun 2023, 40% remaja di Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Hal ini menunjukkan tingginya kasus intimidasi online. Maftu pada tahun 2024 menyatakan Students who have low social media addiction really does cyberbullying behavior if the school climate is formed as cool is positive. Maka, mencegah cyberbullying harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran baik di keluarga, sekolah, maupun kebijakan pemerintah. Penergakan UIT, pendidikan etika digital, penggunaan media sosial yang bijak, dan penciptakan iklim sekolah yang positif adalah langkah untuk melindungi remaja dari resiko ini. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak diharapkan dapat mengurangi fenomena ini dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.